Intro Selain Frank Kaisepo, tokoh Papua yang memperjuangkan integrasi bangsa Indonesia adalah Silas Papari pada September 1945 Silas Papari membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pembentukan KIM bertujuan menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan pada Desember 1945 Silas Papari berusaha mempengaruhi pemuda-pemuda di Irian Barat yang tergabung dalam Batalion Papua agar melakukan pemberontakan atas aksi tersebut Silas Papari ditangkap dan dipenjara di Jayapura oleh pemerintah Belanda setelah bebas dari penjara Silas Papari membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau PKI tindakan Silas Papari tersebut mendapat respon negatif dari Belanda Silas Papari pun ditangkap dan dipenjara Setelah keluar dari penjara Silas Papari diundang pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta Pada Oktober 1949 Silas Papari mendirikan badan perjuangan Irian di Yogyakarta untuk membantu pemerintah Republik Indonesia memasukkan wilayah Irian Barat dalam wilayah Republik Indonesia di pihak lain Belanda berupaya mempertahankan Irian Barat sebagai daerah kekuasaannya Pada 1962 Belanda bersedia melakukan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat Perundingan tersebut dilakukan di New York, Amerika Serikat Dalam perundingan tersebut Silas Papari menjadi wakil Irian Barat Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan New York yang ditandatangani oleh wakil pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia Dan itulah kilas sejarah dari Silas Papari Terima kasih anda Terima kasih Terima kasih telah menonton!